hai hai guys welcome back to bimbasuduro YouTube channel ya apa kabar nih kalian yang ada di rumah semoga kan kabarnya baik-baik saja ya guys karena hari ini kita lanjut lagi untuk mainin game pal world nah buat kalian yang baru bergabung jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan juga klik tombol like ya guys oke nah hari ini kita udah ada di depan base kita tercintai yaitu base nomor kedua gimana abis ini berguna untuk menambang ya banyak iron ore nah disini ada Pokemon yang nyangkut nih sepertinya ya karena dia terlalu besar ini gimana cara ngambilnya nih kok kayak gini Oh iya dia sih statusnya mainin ya guys tapi ini dari jauh ya hahaha dan disini juga udah tambahin fasilitas untuk rancis ya guys dan disana ada kebakaran kenapa kebakaran buang karena ini kita abis diserang musuh ya Aduh ini gua disassemble dulu dan disini kita akan bangun get lagi yang baru ya Oke kita bikin lagi getnya karena yang sebelumnya sudah hancur ya Oke kita kasih wooden defensive wall lagi disini ya Oh iya seperti itu oke kita suruh balik dulu Pokemon kita nah kita mau cek dulu progress untuk penambangan kita ya guys nah disini ada banyak bebatuan iron ore yang sengaja kita le cari disini memang tempatnya untuk base kita yang baru Nah gua mesti kesini dulu nih guys cek dulu iron nah ingetnya udah pada jadi atau belum yoi udah sampai 300 cuy ini baru mantap ya kan Oke kita acquire terus kita bisa taruh sini ya ratus yoi banget kan ini juga seratus kita store-store ya guys hahaha oke 340 wow hahaha oke ini udah banyak badan nih kenapa ditaruh sini aduh bececeran kan jadinya eh oke nah kita udah ada banyak nah biasa sih gua bikin lagi nih ya oke maksimal diberapa di 86 ya kurang banyak sebenarnya ya udahlah nggak apa-apa nanti aja biarkan para Pokemon kita istirahat dulu ya guys halo oh oh what tearing tapi dia disini Oh ini nih fragment ya guys nah ini fragment khusus untuk di base yang ini Oke kita bikin yang banyak nggak masalah kita langsung bikin aja ratusan boleh lah ya Oh iya 400 dong start production hahaha jadi banyak banget dong enggak sih kita cek dulu makanan kan masih ada kan wih sekarang dipada makannya wet ya guys tuh cuma kalau wet ini kalau gua perhatikan ya guys tumbuhnya sangat-sangat lamban gitu ya tuh kita bikin kebon lagi gitu ya kebonnya di daerah sini mungkin untuk yang ceri ya tuh dibawah sana kita bikin juga ya nggak apa-apa kita turun aja dulu sini nih masih ada ada ruangan soalnya disini dan ini kenapa apa yang terjadi Oh ini masih yang lama nih Oke nggak apa-apa Hai Wuih mana nih kawan-kawan yang lain nggak ada yang mau ngerjain ini apa Hai sih paling nggak lama loh Waduh kita diserang lagi free Paul alliance Oke let's go yuk terbang dulu kita emang sih udah pada lapar ini kayak e-pokemon gua Hai eh ayo terbang 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 tuh nyerangnya siang ya kalau malem ini tempat sangat repot kan sebenarnya Oke ada pokeball disitu get ready kita sembur-sembur ya guys Oke iknis red wuuu oke ya mantep banget ini serangan kita oke wuh gokil 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 ya kita bakar lagi oke berhah hahaha eh udah mau mati dia jangan ditangkep dulu ya guys yang ini level kita belum terlalu gede juga Hai ghi kemana dia Oh ada yang naik ke atas sini kecuma pak hehehe mentok dia disitu pada blow on nih kayak ini oke yang ini sepertinya minta ditangkep nih Pak kita pakai spear yang biasa dulu tuh terlalu kecil kemungkinan tangkepnya Oke kita pakai yang hijau ini di 14% ya oke iya hampir ketangkep ya kita tangkep lagi guys dari belakang aja ayo 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 tinggal lihat doang sih kelihatannya ya oke kita pakai gigaspear karena dari tadi nggak tangkep tangkep di jaspear belum juga coba temennya ya ini di 17% ya nggak beda jauh mending kita pakai yang hijau aja kalau gitu ya Oh ya Oh sekarang kita mau tangkap ini orang ya waduh nih udah leh nggak papa gua habisin pokeball biru kita buat nangkep dia wih dikak dapat lagi sialan waduh emang agak susah guys buat nangkep yang hijau ini ya soal kan emang dia levelnya tinggi ini Hai cuci ini Ayo dong aja dong pada bisa dong aduh ya nggak bisa banyak pokeball ini gue jadinya Oke gimana aja deh yang ditangkap enggak papa Ayo dong Ayo dong Ayo dong Ayo dong Ayo dong Ayo dong Ayo akhirnya kita dapet yang tipe baru ya guys oke ini biasanya ada bug sebenernya pintunya udah kebuka tapi kita nggak bisa lewat kalian buka tutup dulu ya baru bisa kita lewatin Hai Hei disini baik sekali kayu bakar kita bantuin dulu temen-temen kita bekerja di sini ya Hai kayu-kayu sudah kita ambilin yuk kita kesini taruh dulu kayu ya ada banyak disini sortir dulu dulu Oke ini ada makanan cuman satu lagi buat siapa nih one worm aja deh ya Oke makanan kita bener-bener sudah habis ya Oke nggak papa nah berikutnya gua mau bikin viewing cage ya guys jadi kita bisa pajang ya Pokemon Pokemon yang sudah kita tangkap gitu ya Oke mungkin di sini Oke build nah jadi gua bisa ngasih lihat ke kalian Pokemon Pokemon yang udah gua tangkap ya kita pamerin di sini mumpung kita punya space yang luas ya di base ini ya ada yang bantuin nah oke di sini viewing cage kita bisa taruh apapun yang kita mau Nah gua pengen taruh koleksi orang kita ke dalam sini ini guys ya tadi kan kita dapet Oh ini ya sindiket crosser Oh bentar sindiket tak yang biasa nih kalau sini Hai terus mana tuh gua dapetin ya Hai ini sindiket crosser Hai kursor ini bener-bener ini kan tuk ini gunner ya Hai yaitu triple alliance default Oke yang warna hijau nah sama ini nih bosnya nih sindiket crosser yoi Halo kalian Hai iya ini pasukan manusia yang sudah gua kumpulkan ya guys ini yang paling keren emang si giant crosser ini ya pakai getling gun ya gede banget hahaha aduh seneng banget gua punya koleksi orang di sini ya mungkin kita tambahin orangnya satu lagi ya Oke bolehlah ya tambahin satu lagi biar rame mereka ya kan itu ada yang pakai pestol pentungan senapan terus pakai crossbow sama getling gun jadi ini sudah lengkap sih harusnya ya guys karena karakter kita sudah kelaparan banget mendingan kita langsung fast travel pergi ke rumah rumah kita yang satu lagi ya ke rumah pertama kita karena kalau masak-masak gua bikinnya di sini kebanyakan ya guys wah pada ngumpul semua disini ya hahaha oke semuanya ayo semangat bekerja bekerja ya eh gua mau ngambil masakan kita nah ini dia ada stick ya stick dari ekdir dan juga mushroom ya Waduh ini cuma 10 ini gimana sih yang lain Woi ini kerjain ini masakan gua butuh banyak makanan nih kalau di besi ini tuh segera mau bantuin apa Hai hungry soalnya nih pas statusnya kita tuh hungry sangat kelaparan oke ambil dulu nah disini kita bikinin marinated mushroom lagi yang banyak oke marinated mushroom hai hai kita makan dulu buat diri kita sendiri mau Pokemon kita yang lainnya oke Hai tip dan disini juga kita ada empat buah verden egg ya yang kemarin gua inkubasi sekarang kita lihat kita bakal dapat Pokemon apa yang warna hijau nih biasanya ya Oh capriti Oke bagus capriti berikutnya apalagi Oh iya capriti lagi satu kali lagi dan akan terisi semua ya guys 10 capriti Wow cinamot baru guys ya oke 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 cinamot sebenernya sih sering kita lawan ya di daerah pegunungan daerah utara level juga lumayan gede nah ini kita dapat dari telur dan dapet cinamot lagi mantep tapi nih ya oke berikutnya telur apa nih ya guys kayak si Rocky X deh ya tampil gelur Rocky X nah kita ada banyak nih jadi telur tanah bisa dibilang ini ya kita inkubasi lagi oke yang ini waduh diserang lagi aduh enggak pada kapok apa nyerang-nyerang kita oke seperti biasa kita counter mereka duluan ya guys oke ya ya kita bakar ayo hmm oke oke ajar lagi ya iknis blast lagi speed fire hmm biar pada kebua akar ya boom oke iknis bread oke kita panggang mereka semua biar kita dapat banyak XP ya hahaha seru banget ini oke oke tadi ini belum pakai Pokemon yang terkuatnya kita sih ya soalnya si one apa si fun worm ini masih gua latih ya guys biar dia levelnya sebagus si Nightwing ya oke kita turun lagi turun please turun oke nah kebetulan juga pokeball kita juga udah mesti dibikinin lagi nih guys ya mungkin kita minta tolong pal kita yang lainnya disini ya mungkin bikinin dua-dua dulu deh soalnya tetep aja gua butuh pokeball yang warna biru sebenernya nah disini kita udah dapet mega spear lagi 10 nah gua pengen bikin giga sebenernya ya cuma masalah si giga ini butuh inget yang banyak ya oke kita bikinin lagi maksimal 120 wahaha oke langsung aja hmm oke kita taruh sini sekalian gua rapihin item kita ya guys bentar-bentar ini ada yang mesti gua perbaiki nih metal armor terbaiki oke ini juga perbaiki dan sepertinya kita butuh bikin cloth yang banyak gak sih kalau terdeteksi kita kekurangan cloth ini dia cloth maksimal aja wow 200 hmm jangan semua deh 100 aja deh ya oke start production biar mereka ada kerjaan juga ya eh eh bentar-bentar gua kepikiran sesuatu ini ini cancel dulu gua pengen bikin ini nih terjun payung guys ya gua selama ini main ini gak bikin terjun payung ya ini namanya mega glider oh dia butuh ini dulu nih 15 guys oke adalah start production ini juga bikinnya gak lama-lama banget sih tuh tuh langsung kita gas aja oke come on come on karena skill kita udah agak cepet ya guys bikinnya juga gak lama acquire nah baru deh bikin mega glider ya oke ini pembuatannya juga memakan waktu sekali sih ini oke ayo 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 dan sebenernya juga kita udah bisa unlock untuk senjata api level berikutnya guys nanti gua kasih liat ke kalian setelah mega glider nya jadi biar bisa segera kita bawa ya dan by the way level kita udah masuk ke level 31 ya oke kita masuk ke teknologi turun ke bawah nah kita dapet high quality hot spring ya guys tapi ini butuh semen terus juga ada frag grenade waduh ini mantep nih granat dong cuy terus ada stone gate nah ini cocok nih buat nanti di base kita yang baru terus ada clock set dekoratif ya gak terlalu guna terus disini ada pickaxe dan helmet ya untuk improve mining efisiensi dari para pol kita ya ada metal structure fine bed wow fine bed mine cebakan ya nah ini yang gua bilang ke kalian handgun ya guys nah ini butuh aingat yang super banyak tapi high quality pall oil nya udah punya ya oke nah ini butuh aingat dan juga gunpowder alright kita mungkin gak bisa bikin handgun nya sekarang ya guys soalnya kan kita belum cukup nih aingat nya nanti kita akan bikin sudah unlock hyperspear oh iya kan gua pengen bikin bola yang baru ini gigaspear ya guys cuman aingat nya gak punya banyak kita oke maksimal cuman di 14 yaudah deh langsung aja kita bikin dan sepertinya gak ada yang bantuin kita sih ini guys ayo guys bantuin gua dong nah ini dia yang akan bantuin kita ya ini jin petir ya walaupun bisa dibilang nih hehehehehe alright sudah jadi gigaspear nya banyak sekali yoi power spear mega spear dan gigaspear ya jadi kita bawa 3 macem ya oke kita acquire aja dulu wow ini juga udah pada jadi ya guys mantep banget ini ini taruh dulu disini ini oke kita cuman kurang ini doang si aingat ya hehehehe oke gak apa-apa aingat nya lagi dibikinin sebanyak 120 kita mah gak nanggung-nanggung ya sekali bikin nah ini untuk telur masih 3 menit lagi ya baru bisa menetas dia oke guys kita coba cek dulu ya telur-telur yang sudah siap kita inkurbasi ya haha dapat dumut oke lumayan ya dumut kita udah punya banyak sebenernya ya jadi kalau kebanyakan oh hangyu oh hangyu gue baru punya satu dan ini kita dapat yang bagus ya dragon killer lagi statusnya oke jadi hangyu itu bagus sebagai helper ya guys dia tangannya lebih cekatan buat minda-mindahin barang ya oke bagus deh kalau gitu heheheheh telur apa lagi nih guys kita cek dulu telur air kayaknya sih ya oke kita ambil telur airnya 4 langsung kita tetaskan lagi ya kan gak pakai lama soalnya telur gue udah mulai kebanyakan ya jadi mendingan kita tetes-tetesin aja guys biar cepat juga gameplay kita oke oh ini kita dapat wool banyak sekali wool ya alright guys ini udah keesokan harinya lagi ya kan dan ini telurnya juga masih working ya dan ini kita ambil dulu beberapa jamur-jamur ya yang udah pada mulai mateng dan ini pegawai kita belum balik lagi ke sini soalnya oke jadi tentukan destinasi untuk hari ini jadi gue rencananya mau cari tower yang ada bossnya ya guys dan kemungkinan besar kita harus ke daerah sekitar sini ya jadi masih hitam disana gue sama sekali belum pernah kesana juga dan kalau kalian lihat disini terdeteksi musuhnya level 20-an ya sedangkan kita masih di level 26-25 lah gitu ya nah sebagai ini ya apa bisa dibilang latihan juga mendingan kita coba tangkep boss yang ada di daerah bawah ya itu level 23 soalnya oke dia level 23 jadi kita langsung aja pergi kesana ini dia sip kita langsung fast rifle jadi kalau kita udah bisa lulus gitu ya kita lawan yang level 23 seharusnya level 25 pun kita bisa lah ya oke let's go let's go disini ada banyak sekali melepaka yang level-level tinggi ya kalau kalian mau timing mereka mendingan cari yang level kecil ya waduh gokil oke kita bakar dia temennya juga kita bakar ya ya udah tinggal dikit oke speed fire dia langsung kebakar ya hmm karena bulunya terbuat dari wall jadi gampang terbakar oke ini sengaja gua lawan mereka buat naikin level aja sih ya hmm ajar lagi boom oke mental dia hahaha lumayan xp-nya seratusan ya oke kita lihat lagi oh salah jalan gua hahaha pantesan gua gak ketemu itu shrine-nya yang kita cari ya oke disini dilindungi oleh para fuak ya boom oke kita tembak lagi sekali lagi boom oke lumayan lumayan nih nah kita tangkap dulu ya guys karena darah dia juga udah sekarat nih awas jangan sampai salah tangkap ya boom boom oke dikit lagi tangkap dong bisa dong iya aduh gak kena lagi cuy oke sekali lagi boom kita tangkap lagi satu fuaknya hehehehe malah 86% loh guys tapi tetep aja kadang-kadang gak ketangkap juga walaupun persentasenya udah tinggi oke kita butuh tiga lagi dan ini dia hmm ini kira-kira elementalnya apa ya si busi ini oke gak apa-apa kita langsung masuk aja kali ya guys ini soalnya modelannya dungeon ya wow oke dan kalian juga pada lebih seneng kalo ngeliat gua battle tuh di bawah ya guys jadi pokemon kita akan bantuin battle oke dia elementalnya api ternyata oke seharusnya sih super efektif ya udah menggunakan serangan air nih waduh waduh lumayan sakit juga tebasan pedangnya ya udah kayak roro nozoro ini hayo azurobe kebaikan bengong nih orang waduh waduh gokil bisa teleport attack yey hmm tembakan gua gak ada gunanya guys hahaha hahaha oke go back go back go back oke nah saatnya kita kontrol pake ini ya guys oke kita bakar sama-sama api sih sebenernya ya gak begitu bagus oke kabur dulu waduh waduh gokil ini ya apa karakter kita yang dibabat sama dia kita ganti strategi guys tenang aja kita masih bisa lawan dia guys karena musuh kita tuh elementalnya api berarti kita mesti banyakin pokemon yang elementalnya air ataupun es ya guys nah kita ada chilet ya kita ganti pake chilet ini yang tipe boss ya guys jadi makanya gede terus parkitnya kita ganti sama penking ya penking juga nih ini air-air ya kan berharap kita bisa mengelabui musuh tersebut dengan kekuatan elemental kita ya oke i think kita sudah ready sih harusnya ya oke kita fast travel lagi kembali kesana oke oke let's do this guys ya ini senjata gue ganti dulu ke masket enter the dungeon oke pokoknya rulesnya adalah jangan sampai musuhnya apa ngehajar kita sih sebenernya jangan sampai lihat ada kita soalnya serangannya lumayan guys ya nah oke penking lakukan yang terbaik ya biasanya sih penking emang jago buat bertarung guys di hati tuh serangan teleportnya itu lho pak yang parah banget sebenernya oke jangan sampai masuk ke jarak serangannya dia wow ayo penking darahnya udah tinggal segitu lagi belum belum apa apa ini ayo penking bisa kamu oke ganti oke azurobe azurobe ayo buruan oke hajar dia oke good job good job azurobe doang sih harapan gue sebenernya hahaha waduh teleport attack nya tuh berbahaya banget ya jadi kita coba lihat aja dari jauh ya semoga azurobe bisa memenangkan ya kalau udah dilemahin dulu sama penking oots hati-hati kok dia malang ada sini oke kok gak bisa ngisip luruh nih kalau kayak gini okay oots hati-hati ganti pokemon aja deh itu kenapa jadi tiba-tiba gak mau gerak dia hmm bagus serangan aura dragon oke good 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 dikit lagi dikit lagi oke dikit lagi ayo kamu bisa dikit lagi yuk oke kita tangkap saja guys 44% seharusnya bisa ya ayo 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 kita tangkap yoi pokemon boss busi ya guys wow gokil nah ini baru bernafas lega nih gue nih dan kesimpulannya adalah boss level 23 aja kita masih kewalahan sih sebenernya ya guys atau karena bossnya memang spesial ya kita belum pernah lawan yang modelan seperti ini sebelumnya entahlah dan kalau kalian lihat disana oh ada kepulan asap berarti ada manusia juga disana oh ini arah ke base kita ternyata ya hmm ada ijo ijo disana wuhh ada evg hahaha oke kalau begitu kita kemana ya enaknya sekarang guys kita ganti lagi ya pokemonnya kita oke tetep kita bawa si azurobe ya taruh sini kita istirahatkan dulu yang lainnya oke sama pokemon kita nih untuk yang listrik ya tetep gua bawa soalnya kan kita gak tau bakalan lawan elemental apa lagi berikutnya gitu oke post level lagi kita ke bagian atas nah gue perlu ke daerah sini ya jadi kita bakal transfer kesana sekalian kita cek daerah sana tuh level berapa rata-rata untuk pokemonnya itu sendiri jadi kita akan pergi ke utara harusnya sini ya oke oke wow ada frista ya oke kita bakar dulu fristanya hmm sama teman-temannya hehehe 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 oke dapet lettuce shit ya buat sekarang gua belum pernah bercocok tanam lettuce ya soalnya belum disuruh dari apa quest game kita sebenernya oke oke yuk langsung aja itu si Robin Quill gak usah kalian hiraukan ya guys dia agresif ya walaupun stangenya tuh kayak superhero oke oke sedikit lagi ya kita lompat nah itu di tempat yang pengen kita datangi ya oke ya kita udah boleh turun tenaganya udah mulai mau abis ya banyak kupu-kupu cinamot oke kita kesini wow pokemon baru guys goffin oke kita cocol dulu oke kita bakal oke sepertinya gak cocok nih kita ganti pokemon dulu ya pokemon listrik nah ini yang cocok mestinya ya highly effective ya hahaha hahaha oke 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 kita tangkap saja oke darahnya udah tinggal dikit soalnya mau kemana kamu ayo kita tangkap dulu ada di levelnya level 20 sih ya agak ribet jadinya oke bisa nah nah mantap ya dapet goffin level 20 ya kan suara apa itu oh kok ada orang jahat disini oh kita headshotin aja kalo gitu oke oke iya sparket bantuin gua lagi hmm ini kita tangkapnya kalo mereka lagi sendirian aja ya guys oke oke ayo ayo ajar oke wow langsung mati dia hahaha oke musuh disini level 20an ya guys lumayan agak sulit nih gua ngikutin ya oke gua butuh banyak pokemon listrik sepertinya ya untuk pergi mencapai sana ya yawes lah gapapa wuhh ada evg bentar bentar kita ganti dulu ke azurobe nah dia pergerakannya lumayan cepet ya guys tuh oke kalo di daratan tuh dia cepet nah ini dapet evg lagi ya live meng evg oke nah teleport oke good 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 goblin turfs ya fair dan brook oke unlock dulu eh kok gak bisa sih suka gitu dah masih turun dulu kah oke turun dulu deh gak apa-apa nah udah ke unlock ya guys nah ini ada boss apa lagi nih level 30 warsec waduh boss lagi disini guys gokil nih tempat ya oke ada apa lagi disini small pulse souls dan disini kita open dapet arrow listpunk apa nih oh ama duit doang sih dan disini kita juga menemukan sebuah dungeon ya oke turun dulu kalian gak bisa pakai azurobe buat masuknya juga oke kita pencet M dulu soalnya gua biasanya nandain dungeon disini ya oke setiap kali ketemu dungeon kita tandain oke boss level 29 wow ini bakal struggling sih kayaknya nih kalo kita gak naikin level dulu guys bisa ya oke ini kita bakal keliling-keliling dulu kali ya di tempat ini collect item wow banyak sekali pokeball hijau di daerah sini large ferdan egg oke lumayan ini apaan lagi bigard oh ada pokemon baru lagi tapi levelnya tinggi-tinggi masalahnya gorirat oke ini elementalnya netral ya tanpa elemental dan tiba-tiba jadi gelap oke dapet silver key ada makanan juga mana nih bread buat kita dan penking lah ya oke kayaknya sih musuhnya atau bossnya gak disini deh harusnya ya oke gak apa-apa kita jelajah dulu aja ya guys soalnya kalo gua liat ini musuhnya level 22 sekarang waduh semakin susah sepertinya ini ada sebuah ruins disini kita masukin aja wow ada ratunya nih kayaknya ini Elizabeth bigarde oh iya bener itu ratunya yakin dah gua itu ratunya mana levelnya tinggi banget lagi oke karena mereka gorirat wow berantem goriratnya guys oke kita tangkep yang ini oke gorirat kena ini serangan air oke nah kita tangkap di 45% oke pas banget mereka lagi berantem ya hahaha yoi dapet deh 2 pokemon baru ini disini belum keliatan apa-apa sih gak ada tempat teleport baru wow apa tuh mosanda wow levelnya gede banget level 26 cuy awas misi mosanda wih ada fairy juga ya bigarde oh itu bigarde yang tadi oke gua turun dulu deh kalo gitu ganti pokemon dulu funworm you're up to go oke nah kalo udah malem nih enak nih ya kita bisa liat sekitar dimana aja ada FVG dan juga teleport point ya wow tinggi banget sih disini ya oke guys ini udah tinggi banget ya akhirnya ketemu juga nih FVG disini eidong 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 nah udah bisa di pick up dan dari atas ini kalian juga bisa liat ya disana ada teleportation point tapi di pulau yang ini tuh disana juga ada teleportation point ada lagi disana juga ada lagi ya belum gua unlock ternyata banyak guys disini yang belum gua unlock ya coba kalo daerah utara oke kita naik dulu wow ada pertambangan disini gak nyangka sih tinggi banget cuma masalahnya disini kita kasih tanda ya oke untuk daerah pertambangan yang ada ada di atas banget ini guys kalian bisa liat ya di sebelah sana daerah utara ada teleportation point jadi kita bakal kesana dulu kali ya oh ada dua lagi disana juga ada wow ada ini nih NPC yang suka nangkep-nangkepin Pokemon nih bentar kita coba sniper dari atas wih di levelnya tinggi banget pak 28 kita bakar aja lah ya dari atas nah ini masalahnya gak nyampe nih kalau kebawah kita sniper-sniper aja mereka juga gak bakal bisa naik ya aduh mana gelap lagi gak bisa gua sniper cuy oke berhasil kita bunuh satu dari atas sini seperti mereka gak terlalu kuat juga sih sebenernya kalau kena api ya oke langsung aja kita bakar oke hmm mari kita bakar semuanya wuuu let's go hmm oke bakar-bakar hmm hehehe dia mati terbakar hmm hmm ayo ayo buruan buruan sini sini ini spread come on oh kita terlalu tinggi hmm kita panggang oke again iknis flash lagi lagi ya darah tinggal dikit ya gue tangkep ya cuma 3% lagi hahaha ya udahlah ya kalau gak ketangkep tinggal gak apa-apa boom oke let's go hahaha nah kita lihat nih disini kita dapat pokemon apa nih bener-bener pokemon level tinggi ya oke turun aja oh dumut ya seekor dumut level berapakah yang kita dapatkan kalau disini wuuu very nice ya level 19 oke lumayan banget ya kan oke yuk sekarang berikutnya kita mencari teleportation point lagi guys itu apaan hells of fire waduh ada pokemon level tinggi lainnya disini ya levelnya jauh lebih tinggi daripada fun worm kita jadi kita masih hati-hati kayaknya gak usah berantem dululah ya kalau lawan dia mah , oke aktifasi dulu nah bagus bagus ya ini malem-malem jadi gelap banget disini oke kayaknya kita mendingan balik dulu ke rumah rumah yang utama soalnya gue mesti bikin lampu kayaknya sih jadi kalau malem ya kita kemana-mana tetep terang oh ternyata tidak bisa sudah terlampau pagi guys ya udah subuh ini hahaha oke kita cek dulu telur yang sudah mau menetas ini ya damn egg pertama dapet servant wow ada pokemon baru lagi guys kita belum pernah lihat nih servant ya servant lagi selerai ya itu yang terakhir ini selerai lagi ayo 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 yang terakhir apa servant lagi dong oh selerai lagi ya oke mungkin kita tetaskan yang common egg mungkin masih ada gak ya common egg ini tinggal yang darkness egg nih oh ini kepenuhankah kok ada beginian disini emang resek nih pegawai kita naro-naro barang ya masih ada common egg lagi gak oh tenang masih ada banyak bapak ya hehehehe enak nih kita main netes-netesin pokemon ya jadi kalian gak perlu nangkep cuma perlu menetaskannya saja oke sotir sip lah udah mantap ini makanan udah jadi dih lama banget ini save gua elah bantulah ya masa kita ngejian semuanya sendirian sih ini kita ambil ambil nah ini dia ingatnya udah banyak cuy ini kayaknya kalo gua ambil kita bakal keberatan deh jadi gua taro dulu item yang lainnya ini ada air ya gua dapet air ini palflits berguna nih untuk bikin fountain sebenernya ya oke yuk kita ambil 120 ternyata sangat berat hahaha ya iyalah bang 120 iron ya kan oke gak apa-apa karena gua pengen bikin handgun ya udah habis ini oke bukan yang ini sebelahnya oke yuk udah bisa yuk bikin handgun yuk ya ini dia handgun 50 I enget ya high quality pile oilnya 15 langsung start production saja dan ini yakin lah bikinnya bakal lama sih waduh kenapa tuh temen kita ada yang unconscious guys si jin petir kenapa dia sampai waduh darahnya abis pak darahnya abis kita tuker sama wombat aja kali ya wih ini ada busi nih ini yang tadi ya bentar-bentar ya guys kalian kan pasti juga penasaran ya kan tunggu dulu tunggu dulu ya sabar dulu nanti gua pasti masukin dia wombat tadi gua liat ada wombat nah ini dia ada tombat yalah nah dia bisa kerja juga nih guys bisa nambang bawa barang ya ini bagus dah pokoknya si wombat ini oke berikutnya kita tukar si ini nih penking gua tukar mana sih tadi nah ini dia busi oke kita liat dulu busi apa yang bisa dilakukan oleh busi wiii samurai apa nih wow kita dapet pulsepear gratis guys tau gak ini dapet dari siapa oke dari fiksi ya jadi ada dari kalian yang saranin ke gua untuk keliara fiksi di rumah dan ini yang dia lakukan ya dia ngasih kita pulsepear gratis jadi gak perlu bikin-bikin lagi kan mantep ini ya oke recommended banget ya untuk keliara fiksi di rumah kalian ini gua taruh dulu good job good job ya gua suka sekali ini hehehehehe oh ya kita juga perlu bikin lampu jadi kita kesini dulu ya teknologi nah lampu itu ada di ancient technology di bagian sebelah kanan kalian kalian bisa lihat nah disini juga ada grappling gun oke pul essence condenser ya combine several pulse of the same type to create higher rank version wow kalian bisa itu ya gabungin pulse ini ya oke grappling gun dulu kita open ini juga ada mega grappling gun apa bedanya nih oke kayaknya sih jangkauannya lebih jauh aja sih average feedback jadi bisa naruh dua makanan oke ini bentar bentar hip lantern dululah ya ini yang paling penting hip lantern oke ada single shot spear launcher wah makin keren aja kalau kita bisa bikin sih nah bisa bikin disini gak oh iya ini dia hip lantern ancestor production biar kalau malam tetap terang ya guys gak tergantung lagi sama pokemon kita oke langsung ke equip sih kayaknya iya harusnya langsung ke equip ya oke jangan lupa ini perbaiki dulu ini juga perbaiki sip nah clock kita udah tinggal dikit bikin aja wuuu terlalu banyak gini aja deh start production siplah kalau begitu nah kita lihat teknologi apa yang bisa kita unlock kalau kita udah punya pokemon baru yang boss itu ya kita lihat ke atas kayaknya dia gak ngeunlock apa-apa deh guys coba ya kita lihat dulu tuh iya dia gak ada yang perlu diunlock apa nih iya giri busi exclusive skill ya wow ini yang bisa teleport langsung ngebelah musuh sebenernya jadi dia tuh 3 elemental ya guys sebenernya serangannya tapi elemental defense nya dia api ya ini udah keren banget nih legendaris banget ini sih oke berikutnya kita masih harus leveling lagi kayaknya sih ya guys oke guys kita udah sampai di range syndicate tower yang merupakan boss pertama di game ini dan kita akan masuk ke dalam oke ngapain masuk kesini lagi bang karena boss ini sebenernya bisa kita lawan berkali-kali ya guys dan dia akan memberikan experience yang lumayan untuk diri kita dan juga para pokemon ya nah ini dia boss pertama ya kan jarang-jarang nih kita lawan boss yang berulang seperti ini ya dan kelihatannya dia juga gak kapok gitu mau lawan kita padahal udah kalah dari episode ke berapa ya ketiga apa keempat ya kemarin ya guys oke langsung kita mulai saja kita bisa busi lawan dia busi boom oke waduh busi belum nyerang-nyerang nih widi lumayan juga serangan dia ayo busi kamu bisa busi widi teleport attack ya bagus juga hmm nah kalo kalian lawan boss yang seperti ini gua akhirnya tau kelemahan bossnya ya kalian harus tembak orang yang lagi naikin pokemon ya guys ya akan lebih sakit nembaknya juga hmm ya gak kenal lagi widi jadi beku mantep juga ya hmm oke serangan teleport sangat berguna boom waduh busi ayo busi semangat 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 oke kamu bisa udah gak kenal lagi suwek banget waduh sekali nyerang sih seribu-seribu ya bagus sih oke lawan yang sepadan kalo gua bilang ini oke hajar dia buruan nah teleport attack ya kan oke hajar orangnya tuh kan kritika langsung seribu dua ratusan hehehe oke balik kita ganti pake pokemon tanah ya yeeey karena listrik itu takut sama tanah jadi kita manfaatkan saja serangan big noise tuh kan serangannya merah semua ya highly effective ya oke tenang aja kita peluru masih banyak kok sebenernya nah dikit lagi mati aja oke wuuu gokil pake deer crusher langsung dia otomatis ya oke dikit lagi jangan bilang gua suruh tangkep dia ya guys soalnya gak bakalan bisa nah boss eliminated heheheheh oke mantep langsung level up di level 27 ya untuk si finworm ya lumayan lumayan ya kan oke oke berikutnya kita panggil lagi pokemon terbang kita nah dari atas ini kalian juga bisa lihat ya kalau di sana sedang ada ee pasukan yang menyekap pokemon ya guys jadi kita kesana dulu kali ya iseng aja level kita juga udah tinggi kan boom boom langsung mati oke boom ignisbreed oke jangan kabur kamu boom hahaha lumayan dapet itu apa sih namanya dapet emo ya oke turun aja langsung kita selamatkan ya ini pokemon lilin kita udah punya sih dari telur waktu itu oke mantep mantep boom langsung mati ekdirnya hahaha lumayan daging itu bagus guys ya oke guys ini handgun udah jadi ya kan oke kita ambil kita bandingkan ini attacknya 250 musket seribu sih tetep ya musket itu lebih gede serangannya cuman ini bisa nembak terus-terusan guys kalau pakai handgun ya oke banget sih sebenernya mungkin kita coba pakai dulu ya guys ini pasang dan kita butuh emo baru ya handgun emo nah ingat kita langsung kepakai banyak ini sebenernya ini jadi 50 emo kita butuh 100 lah ya langsung aja bikin waduh bikin satu aja juga lama ya tapi tenang 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 gua kayaknya punya deh peluru atau gua taruh sini ya waduh Freepal Alliance Heartliner dateng nah ini ada handgun emo ya course ammo ntar dulu deh gua masih pakai kayaknya oke 80 peluru ya guys oke ayo busi lu ikut gua oke busi come on let's go hmm ayo hajar mereka busi wih di headshot headshot deh semuanya hahaha dih kagak dihajar bingung gua hai dong dih 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 ah gak ngerti dah itu slow banget kerjaannya itulah itulah gak enaknya kalau kita pakai Pokemon yang emang gak bisa kita tunggangi guys gak bisa kita kontrol suruh nyerangnya kapan ini ini petrol sebenernya juga asik sih cuman attacknya kecil banget hahaha oke alhamdulillah ya sudah berhasil kita fan off musuhnya guys kayaknya kita belum perlu pakai handgun dulu gak sih aduh yaudahlah masket masih mantep soalnya ya attacknya seribu dan lebih hemat peluru sebenernya alright guys gua sepertinya memutuskan untuk leveling dulu ya guys jadi kalau kalian lihat party kita tuh levelnya masih di bawah level 30 dan sepertinya kalau kita mau lawan boss berikut ya kita harus naikin level dulu sampai 30an gak sih guys nah untuk itu kita akan pilih lagi Pokemon apa aja yang bakal kita pakai ya guys jadi disini gua memutuskan untuk pakai Pokemon api ya guys jadi kita coba ganti soalnya kita akan leveling di tempat yang penuh dengan hewan tipe ini ya apa bisa dibilang tipe daun gitu ya kita usahakan pakai tipe api semua nah gua ada beberapa tipe api ya ini juga ada arsox arsox juga tipe api kita cari arsox yang bagusnya ya ini level 1 yaduh ini sih PR banget ya naikin level si arsox kalau kayak gitu terus apalagi nih yang api ya gak cuman arsox ini kita juga ada sih si foxparks nih kalau kita mau pakai lagi ya oke oke arsox kita kasih Dragon Killer wow oke boleh lah ya Dragon Killer terus apalagi nih yang api lagi ya kayaknya udah sih itu doang ya gak ada lagi kan yang api-api oke kita udah bawa semua dan sepertinya busi butuh kita kasih makan ntar sortir dulu buat kita funworm dan busi busi juga makannya banyak cuy oke nah semuanya udah pada makan ya nah ini udah mantep lah waduh wombat eh sindikat raider mantep mantep ya eh bukan arsox funworm dari mana mereka? oh dari bawah sih kayak biasa ya oke yuk kita hajar dulu ya kan waduh ada 3 aja mamores ya kita belum cukup level untuk lawan dia juga sebenernya oke mana dia? nah itu dia oke langsung kita bakar wuuu mantep sekali hmm oke hajar hajar wuuu huuuu oke oke ke depan dulu ya kita kasih iknis bread hmm kebakar semuanya ya oke oh mati dia iya hahaha lagian kocak kesini ya oke masih ada lagi yang nyangkut kayaknya oh di dalam situ kah gak bisa gua apa-apain sih ini gak ketolong ini sih mereka oke oke iya akhirnya gua bakar tetep bisa tembus sebenernya guys ya jadi itulah bagusnya kalo kita pake flamethrower bisa tembus ke dalam tanah gitu ya oke satu lagi satu lagi gua ngecharge dulu oke langsung kita bakar nah kayak gitu selesai kan hahaha eee item kita wow dapet lumayan banyak item ya oke gak apa-apa yuk kita turun dulu menuju tempat berikutnya kita ke fast travel jadi tempatnya ada di daerah sini ya guys ini karena apa bisa dibilang pokemonnya ijo semua disini ya jadi kita cocok banget buat leveling dan disini juga levelnya level 30 jadi seharusnya levelnya lebih tinggi dari lokasi yang kita mau babat ya guys oke oke kita sampai dan seperti biasa disini ada tempat para syndicate ya oh ada pokemon api yang tidak dijaga oleh mereka boom di dari sini di nah kita bakar dulu ya oke let's go wow kita mau naikin level dulu soalnya nih untuk karakter yang masih kecil-kecil yang lainnya oke ini gue bakar juga hahaha oke eh mati dia di tangan kita nah tinggal yang receh-receh nih uh oke bunuh dia ya ber ber bakar hahaha babai floppy boom waduh gak kena lagi boom oke good job good job masih ada satu lagi oke hajar mantep eh ini juga gua bakar ya ya ih gak kena lagi woi jangan kabur aduh woi jangan kabur hahaha kita tangkep 25% sih memang ya ini masih level 15an jadi agak susah buat ditangkep juga sebenernya awas kita mau di sniper itu oke ayolah tangkep lah oke oke dia mulai terbakar ya guys oke ketangkep juga akhirnya awas ah gak kena ada pohon boom oke boom oke tangkep set cuma 25% kecil banget ayo bisa dong bisa dong bisa dong iya dapet yes dapet juga kita robin quill ya guys hehehehe dan karakter kita hungry oke kita kasih buat fine worm kita oh dapet milk juga dah buat dia deh oke good job hehehehe oke inilah tempat leveling yang kita tuju ya sudah pada mati semua penjaganya open up kita dapet pokemon api lagi oke let's go ini ada barang barang jatuh ya gapapa dapet high quality palt oil juga disini oke berikutnya kita panggil si busi 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 lawan dia buruan eh oke good job wuih teleport langsung hah hahaha wuduh gokil mati di tangan kita biarkan saja Oke ngapain malah pada nyerang ke gua juga sih enggak apa-apa mati dia kikut job serangannya kuat juga uh oh 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 berhasil diratakan semuanya guys ya enak aja mau nyerang gua ah bagus bunuh mereka semua good 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 waduh ada freefall alliance lagi guys ah mantep one hit kill ya nggak salah nih kita ngerekrut dia ya yang namanya busi ini Oke masih ada satu orang alliance lagi yang masih hidup ya guys eh mereka sangat mengganggu kehidupan di sini um alanya kita copotin hahaha Oke mantap sekali ya ini udah level 27 nih lumayan ya guys Oke kita mungkin cari musuh lainnya Hai nah itu ada lagi tuh guys ya eh sini kamu jangan kabur nah tuh lawan dia buruan kita mah cuma inisiasi pertama doang guys ya tuh oke good job ya Wih cepet banget ngebunuhnya gokil gokil ya Oh ada orang kok suara kayak gitu Hai ayo busi kita udah kata-kata sana ada itu patung e-givi ya Evi G hehehe hehehe hep he buran naik sini ya berantem sama sih apa sih Oh ada freefall alliance lagi disitu ternyata oke yuk 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 kita harus segera naikin level kita Hai wow banyak Fiji di sana hehehe hijau hijau semuanya pada kelihatan Hai iya udah dapet dan kita berada di puncak ini ya terlihat dulu deket Elpiran ya hati-hati Elpiran juga Hai Oh bisa dibilang agresif gitu ya Oke ganti dulu Pokemon yang lain fan worm oke guys kalau malem ini Pokemonnya beda ya dapet gerintel gerintel ternyata level 28 disini waduh Oke kita kerjain aja deh kalau gitu ya kita bakar hidup-hidup ya kan oke nah kita mah kabur-kabur aja kita akan terbang ya kan level dia bagus nih levelnya lebih tinggi dari kita soalnya oke kita bakar bakar wuhu awas hati-hati hati-hati mantep tangkep ayo 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 bisa dong tangkep saja sih 14 masih oke nah mari kita stun dia oke kalau sudah stun kita tangkep dan ternyata masih susah juga buat ditangkep guys waduh apaan lagi tuh waduh 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 ada makhluk lain yang join the fight ya ya oke rindel kita abisin dulu deh guys kalau gitu oke mati dia dan kita naik level nah ini nih have the fear ya dua levelnya level tinggi lagi ini kalau kita bisa dapetin dia would be great sih oke ini elementalnya darkness deh kita perlu dragon ini properties kalau buat lawan yang kayak gini oke jago ngindar-ngindar aja sih sebenernya tuh kan gila serangannya pasti sakit banget itu kalau kena oke gokil ah dikit lagi oke kita langsung gas tangkep aja kali ya nah oke tangkep dong 12% lagi hmm oke harus bisa harus bisa harus bisa bisa eh dong bisa dong jangan malu-malu lah aduh tepi-t manipulating beberapa bola tuh dua bola hilang eh dong tangkep dong please deh uuuura ngeri sekali serangannya ini masih berhasil kabur juga dia guys ya 12% masalahnya Ayo dong bisa dong bisa dong Aduh Oke Kita coba ganti power spear yang biru Dapat berapa persen ya kalau kita pakai gini Ayo dong bisa dong Yeay Dapat juga health of fear ya Waduh level 28 lagi Ini cocok nih buat tambahan Grup kita ini ya kan Wow Mantep banget Nah ini ada si bristolah Ini bisa kita bunuh duluan One hit kill ya guys Lumayan Nah ini kita bakar Lagi tidur kebakar dong Nah Coba kalau beruntung ya lo jadi milik gue Kalau enggak ya Kita live saja Kita baru sedikit dapat freeze lah Mendingan kita tangkep aja Ini lagi juga lebih tinggi ya 23% kemungkinannya Iya Oke berhasil tangkep Hehehe bristolet baru 2 gitu Oke di bawah sana ada loop mount Bukan itu yang pengen kita Bunuh Nah yang kita bunuh tuh yang kayak gini-gini guys Yang ijo elementalnya Ah mati Oke Ada bristolah lagi Boom Boom Oke Oke Yang di sebelah sana gimana Kita bakar saja hidup-hidup Uh Okay bye bye Mati dia Yang ini belum juga ketangkep Sang aja kalau pokeball biru mah udah gampang sekarang pake-pake aja ini juga ini masih 20%-an harusnya sih masih bisa ketangkep ya pakai si Hell is the Fire tidak begitu susah ayo 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 bisa dong bisa dong yuk dikit lagi oke tertangkep ya status kita hungry eh biasa sih Pokemon kita nih sering banget kelaparannya Oh ada dia lagi pantesan suaranya berbeda hei wuh oke hati-hati Wow gokil sih itu serangan sayap apinya dia oke itu mantap tuh oke mati dia hahaha yoi oke ini sudah di pagi hari dan ada beberapa Floppy yang bisa kita bunuh langsung ah mati dia eh jangan pada kabur Floppy kamu tuh lucu-lucu itu sebenarnya ya boom iya hahaha eh kocer-kacir ya ini sih Hell's Fire sih yang paling keren ya tadi Oh tuh dan kabur dong sini main lagi Oke guys gua udah nyebrang ke pulau sebelah sini ya dan gua menemukan haptak Harun silver Oh crossbow schematic kayaknya terlalu sering gua dapet ya oke di pulau ini juga lumayan kok level musuhnya ya guys ini hampir level 20 disini beristanya di level 17 oke oke lompat dulu baru dia bisa terbang Oke dapatnya wetsit deh guys jauh-jauh kesini dapet wetsit oke di sini ada party kita ikutan aja bakar-bakar semuanya yang ada di sini ya oke kupu-kupu apapun kita bunuhin Oke berista hebat juga nih berista yang di sini ya kita bunuh dulu dulu haha hajar 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 awas awas waduh 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 kuat-kuat ya pada ya Oke kita bakar oke awas awas darah gua tinggal dikit lagi nih Oh kebakar mati dia Oke good job kita udah naik level ke-29 ini hahaha oke bagus-bagus-bagus nah ini ada harta karun lagi Open up Wih gigaspear itu yang kita butuhkan ya oke deh kalau gitu kita balik dulu ke base kita mau gua lihat dulu nih Pokemon yang ya tadi kita dapatkan ya si Hazel Spear itu oke kita udah balik lagi di rumah dan kita bisa menemukan banyak Polspir biru isi ini ya gratisan nih ya ya kita punya si fiksi jadi kasih barang-barang yang nggak jelas sih hahaha oke nah kita pengen lihat ya Pokemon baru yang kita dapatkan tadi ya si Hazel Spear mana tuh dari ah ini dia ya Hellsevere ya Flash Storm Shadow Birds dan juga Dark Ball ya The Wings of Dead apa ini ya can be Raiden as a flying mount applies Dark Damage to the player attacks while mounted Widih barang bagus ini siapa yang bakal kita pensiunkan ya Oke defensenya bagus sih dia walk speed eh jadi bingung nih siapa yang gua pensiunin mungkin sih Fox Park atau siapa yang yang level paling jelek dulu deh si arsok saja kita ganti sama Hellsevere ya oke Hellsevere tunjukkan pesonamu Widih gede banget cuy yui can be Raiden eh eh di sini juga ada Cloth yang sudah kita acquire teman-teman tuh Cloth nah jadi punya banyak Cloth ya kita punya telur tambahan lagi nih eh enuh yang ini ini juga eh diisi macem-macem ya apa nih Crossbow Schematics yang epic ya Wow kalau epic berarti bakal bagus banget dong guys untuk bisa naikin Hellsevere kalian mesti di level 33 Wow berarti emang dia terbukti ya high level sebenernya dan disini ada tomato plantation dan shock granite Wow kita udah nge-unlock banyak lagi nih assembly line dua wah hahaha Oke ini gua sih udah percaya sih kalau tim kita nih udah bisa nih buat lawan boss ya enggak sih nah boss itu harusnya ada di deket-deket sini ya guys di atas sini daerah Musanda Forest jadi ntar kita lihat dulu ini udah jam berapa Oh bentar lagi gelap sih ya udah kita kesana pas lagi keesokan harinya ya jadi gua bakal siapin dulu bahan-bahan yang harus kita bawa ya kayak makanan nih bener-bener gua udah habis ya yang bisa lihat nih makanan tuh udah udah nggak ada lagi jamur yang biasa gua pakai ya kero seksir buat dia deh Oke kita makan roti doang nih hahaha sama cotton candy ya tinggal Oke lah kalau begitu gua akan gunakan waktu ini untuk berburu dulu ya biar kita punya banyak daging untuk petualangan kita berikutnya Oke guys kita udah sampai lagi di Ferdon Brood ya Nah kita akan pergi ke daerah utara mestinya bosnya ada di daerah sini ya guys Nah ini udah deket banget ya Oke kita panggil lagi si fanwim si hell's the fire nggak bisa kita pake soalnya kita belum bisa bikin sedelnya ya guys kita masih naikin satu level lagi untuk karakter kita Oke kita naik dulu ke atas tempat tinggi Oke Oh bawahnya langsung laut gitu ya modelannya ini gimana nih cara kita ke atas sananya Oke kita coba jelajah dulu ya dari sisi sebelah sini Hai biar kalau jatuh kita nggak terlalu dibawah banget gitu ya ini enggak ada telur apa dari tadi kita main di daerah ini enggak ada telur sama sekali Hai nih gas lagi Hai untuk kita cek-cek ya ada tempat apa lagi di sini eh nggak ada apa-apa sih tapi kalian penasaran enggak sih ada apaan di tempat paling atas sana Oke kita coba dulu ya naik atas sana istirahat dulu di sini eh nggak bisa berpijak di sini nah bisa tenaga dulu diisi baru kita lompat lagi terbang lagi ke atas kisah kuat tenaga ke ha ha oke ya udah sampai paling atas dapat harta karun ternyata di atas sini yang selalu ada kejutan ya guys kalau kita main game ini kalau berani sampai ke tempat tinggi nah itu tuh kayaknya sih itu tuh tempat bosnya ya kan ah itu tuh 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 Oke guys kita udah terbang sampai ke deket tower ya Oke gua udah mulai menemukan batu sulfur ini biasa kita ketemu cuma di dalam dungeon ya ini ada di luar sekarang Oke mungkin sudah menandakan kalau ini tempat yang high level ya Oh ada Gorirat juga disini lumayan buat kita sparing lah ya Oke Widih kita bakar Hai aduh ilmu waduh nggak bisa nggak bisa kita ganti dulu dulu Oke hub hati boom Uyoi one hit kill ya seperti biasa tapi Gorirat lumayan kenceng ya kerangannya tuh langsung kena kita waduh siapa itu nembak siapa itu nembak Oke anggap wah mati Oh waduh 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 nggak bener gue berlindung di sini deh ngeri serangannya Hai ya duduknya belum isi Oke bagus kuat buat emang sebenernya si busi ya eh kita dapat honey honey ya nggak bisa buat nge-heal sih sebenernya gue sampai sekarang masih belum menemukan item yang bisa nge-heal guys ya jadi kalau kalian ada saran kita mesti bikin apa ya buat nge-heal kalian tulis aja di kolom komentar gitu ya Oke lumayan buat naikin level lagi sebenernya sih lawan-lawan kerucu yang kayak gini ya Hai nih Hai balik Hai health fire nah kita lihat health fire bisakah pembantai mereka oke ayo ayo sono hai 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 kamu maju Hai ya ini tuh mati itu sebelah sono gue ditembakin masalah dibantuin cuy wuuh nah itu baru mantap nah itu juga wih dikasih apaan itu sama dia Hai eh iya serangan darkness Hai wuuh dibakar hehehe ya bagus eh serangan lagi langsung mati hai 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 ini lagi nembakin siapa sih hai 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 oke wuuh dibakar semua kita disini aja saya nggak kena nah uh gokil serangan auranya Hai ih bakar kita menunggu aja disini enggak kena lagi capture rate cuma 0,05 persen ternyata ini level tinggi sih mereka udah ya agak susah nih buat capture-nya hai 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 eh dong buruan-buruan Hai kalau tempatnya sempit kayak gini dia nggak bisa nih si health fire kita harapkan ya hai 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 Mari kita bebaskan ya apa nih fiksi bukan sih waduh waduh hai 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 awas tuh gokil bisa meledak dia tuh ngeri Hai gua keliling dulu sini Hai mana dia ngeri juga ya Hai untung masih punya beginian Hai Oke berhasil kita bunuh semua yang ada di sini Hai iya dapat fiksi lagi iya kan bener fiksi Hai Oke sih harus sefir enggak begitu guna ya Hai Oke kita ke atas sekarang Hai ini sambil lihat-lihat sekeliling Oh ada hejvi ambil dulu kasih ambil 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 FG 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 Oke pick up Hai nah tower ada di sebelah sana ya guys Ayo semangat 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 ya Hai itu ada e-giv lagi ya semangat kita bakal menemukan dua nih sekali jalan harusnya ya Hai ke Frostboune mountain Hai kiter jatuh disini Hai kei ayo 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 semangat 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 ya kita lompat lagi terbang tinggi langsung Hai itu deh e-givinya ya udah dapet terbang lagi seharusnya di sisi sebelah sana satu lagi Hai Oke bener kan Hai nah ini udah mulai di daerah yang dingin ya untuk kita Pokemon api semua sih Hai ya harusnya tetap hangat Hai ke naik lagi ke atas Hai Oke sampai juga kita ke tempat bersalju ya kan dan ini dia towernya udah kelihatan ya guys Hai Oke Wih level 30 guys disini kok ngeri ya tempatnya yang ada tempat teleport lagi nggak sih enggak ada cuman tower ini doang guys ya Hai ke-27 Oh itu tuh tuh di sebelah sana Hai ki mari kita kesana terlebih dahulu ya Hai ke-freeple alliance tower Hai tapi aman sih sejauh ini ya sampai sini tuh itu dia towernya Hai ini ada ekdir versi kutub utara disini ya oke udah gua unlock ya kita bisa kesini kapanpun kita mau ya oke saatnya kita masuk ke tower ini ya Jadi kalian bisa lihat ini tower yang akan kita basmi hari ini yoi thumbnail dululah ya tuh kita terbang di sebelah ini tower Hai Oke game-game juga udah langsung saving dan kita menemukan pokeball hijau di sini ada telur juga di sini ah bagus-bagus dah kita turun Hai pintunya yang mana ya bukan ini nah ini dia bener ya pintunya di sini tapi sebelum itu kita makan dulu guys ya buat Pokemon kita biarpada ngeh gak lapor ya buat kita sendiri juga jangan lupa Oke let's go ya kita join boss battle ya hmmm akhirnya ya setelah persiapan lama oke kita lihat siapa yang akan kita bunuh Hai nih Elf kah hmm kayak elemennya ini ya daun ya pasti warna hijau kayak gitu soalnya dia panggil uh waaah ini Pokemon apa kayak peri tapi itu ya peri hutan mungkin ya oke ayo saatnya kita serius lili and lilin ya oke lilin let's do this lilin oke Foxparks you go first ya oke oke ayo Foxparks oke hati-hati ada serangan S oke waduh 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 hmm serangan bubble ngeselin juga nih hahaha yey oke kita mendingan kabur-kabur aja deh gue gak tau apa yang dia akan lakukan ya oke ngubur-ngubur gua mulu oke good 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 lempar api terus oke penting kita ngindar-ngindar terus sih bukan bener waduh racun itu oke hati-hati iya Foxparks oke ksatria pedang ayo lawan dia waduh waduh serangan Glacier awas oke reload dulu sambil kita pandangin mereka berantem oke good job darah dia tinggal 55 ribu oke hati-hati jangan sampai kena ya ah beku dia langsung brandis blade langsung hmm hati-hati wuhh bok gil ya gak kena lagi oke reload-reload buruan oke oke ya berikutnya oke health of fear attack wuuhh bagus oke 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 health of fear shield gue hancur lagi ini pengajar nih ya darah dia juga udah tinggal segitu sih hmm bakar terus oke serangan aura awas poison itu hmm hmm wuuhh tukeran tornado dia ternyata oke oke lagi kita masih ada hmm oke reload dulu reload dulu oke good job yah iya begitu hmm oke jangan sampai pokemon kita yang itu mati aduh 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 awas kayaknya dia pakai racunnya juga lumayan sakit ini hmm oke hati-hati hati-hati oh bakar dia oke fanworm oke kenak dia wuuhh darah dia udah tinggal setengah guys ya oke hmm ayo fanworm sepertinya dia works well ya oke hati-hati tuh serangan tanah lagi oke ya 6 menit 6 menit oke harusnya sih cukup ya waktunya waduh 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 dia ngincer gue sekarang oke oke biarin deh biar pokemon kita punya banyak waktu ya oke good job oke bakar terus 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 hup iya oke bagus 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 ini sih fanworm jadi diem aja ayo lawan dia oke nah waduh 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 wakil serangan cepet banget oke oke gucuk gucuk iya udah kurang dari setengah sih darahnya hati-hati oke tadaaa oke foxpark ayo buruan bakar dia bakar dia foxpark hups 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 waduh hati-hati foxpark waduh waduh itu bibit-bibit kehancuran itu yang warna kuning awas bisa meledak oke good job tuh duh gokil diserang pakai akar-akaran kita hop hop hmm nah kena hati iya gak kena ah bagus tembak dari belakang ya good job partner oke harus bisa harus bisa guys hmm 10 menit yang sangat lama rasanya ini oke iya hati-hati serangan racun serangan racun aduh kok nyangkut sih oke oke waduh beran display buruan hmm gak kena tuh turu abis ayo busi oke good job oke ayo busi mumpung dia lagi ngincer gua ya nah nah gitu dong nah kita akan jadi human shield buat dia ya oke 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 suci oke lari 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 ini ini good oke reload busi juga udah mulai sekarat ya tarik ganti health severe oke waduh hati-hati tuh bisa meledak health severe open tunjukkan pesonamu waduh 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 gokil gokil iya ayo bisa ayo bisa hmm waduh 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 kabur dulu deh agak jauhan hai 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 tuh serangan akar-akaran lagi putus kabur dulu shield gua udah down hai 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 oke good job Ruby good job Ruby awas hati-hati Ruby Iya dibilang hati-hati sih bukannya kabur dia eh dikit lagi dikit lagi waduh-waduh Ruby Ruby waduh-waduh hai oke Hai hit lagi guys Hai hati-hati hati-hati Ayo fanwim kalahkan dia hai 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 oke dibakar dari belakang dong hahaha Ayo ayo tangan gua sampai dingin ngelawan dia Hai ye kita bantu sedikit demi sedikit ya Waduh kabut Hai kabut racun itu Oh waduh hampir hai 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 reload dulu reload dulu Iya kamu bisa tidak kena lagi suwe Hai ya tuh Ayo ayo bisa-bisa-bisa-bisa-bisa hai lawan dia hai 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 waduh Hai waduh-bisa Hai waduh Hai the highest dikit lagi guys semenit kurang ya harus bisa ngalahin dia 700 lagi tinggal HPnya oke wow wow Hai Ayo bisa x-spark dikit lagi tuh Ah, yes Boss eliminated akhirnya Dapat 5 ancient technology point langsung ya Good job, good job Gila, 10 menitnya lama banget nih buat bunuh dia ya Mantep Langsung kita unlock fast travel Dan kita ada di atas tower tertinggi dari boss nomor 2 ya Dan kita semakin deket ke pohon yang ada di sebelah sana ya Disitu juga kelihatan ada tower lagi ya Oke, mantep banget Gue seneng banget ya hari ini ya Akhirnya kita berhasil membunuh boss nomor 2 Oke guys, jadi sampai sini dulu ya Untuk gameplay dari Palworld kita kali ini Tadi kita udah level up ya Pokemon kita sampai level 29 Terus juga akhirnya kita berhasil membunuh boss nomor 2 Nah, kalau kalian penasaran di next gameplay Kita kebetulan bakal upgrade base kita lagi ya guys Jadi pasti kalian gak kelewatan dengan cara klik tombol subscribe Klik tombol like-nya juga Dan jangan lupa isi kolom komentar di bawah And I'll see you guys again on the next video ya Bye-bye